Intro Selamat siang Pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 bersama saya, Eliza Hasan. Dan saya Yasi Syarif, hari ini kita akan membahas topik informasinya terkait dengan rumah rakyat bergaji rendah. Intro Memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau adalah impian semua orang Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tercetusnya program sejuta rumah oleh pemerintahan Joko Widodo menjadi upaya pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, sekaligus membawa angin segar bagi masyarakat yang lama menantikan kehadiran rumah murah. Selain harga yang murah, pemerintah turut mencanangkan program kredit kepemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Program ini semakin mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak. Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pembangunan rumah murah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, terutama untuk pekerja. Perlunya pembangunan rumah untuk pekerja atau buruh di kawasan industri dapat membantu buruh memiliki rumah layak huni yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek perumahan murah dengan uang muka atau down payment 1%. Harga rumah mulai dari 112 juta rupiah hingga 141 juta rupiah. Minat masyarakat pun tinggi untuk memiliki rumah murah yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi. Kehadiran pemerintah dalam menyediakan rumah murah untuk rakyat membantu rakyat mewujudkan mimpi memiliki rumah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta Pemirsa siapa yang tidak ingin memiliki rumah sendiri? Sayangnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, memiliki rumah adalah mimpi yang cukup sulit terwujud. Mengingat harga rumah belakangan ini yang kian melambung. Nah untuk mewujudkan tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah, pemerintah pun hadir dengan program sejuta rumah. Program rumah murah layak huni untuk rakyat dianggap angin segar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mewujudkan memiliki rumah-rumah. Nah untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kami Ibu Lana Winayanti dan juga penggamat properti Edi Ganevo. Selamat siang Ibu Lana Winayanti, Dirjen Pembiayaan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Ya Ibu Lana ini kalau kita lihat terkait dengan program nasional sejuta rumah rakyat yang kita tahu Presiden saat ini Presiden Jokowi Dodo begitu mengejotnya. Nah kalau kita tahu nih masyarakat tentunya juga ingin tahu seberapa besar sih sekarang progres dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan program ini. Ya ini kan sudah dicanangkan 2015 ya. 2015 itu target sejuta yang kita capai baru enam ratusan ribu unit. Di tahun 2016 berhasil naik 805 ribu unit. Nah sekarang tentunya kita harapkan ini bisa mencapai satu juta rumah itu. Nah ini berarti masih dalam progres untuk mencapai satu juta seperti itu. Masih dalam progres. Nah ini perkembangan diantara saat ini beberapa daerah yang sedang dimulai progresnya. Kita tahu itu beberapa provinsi. Boleh diceritakan atau seperti apa sih sebenarnya perkembangannya Ibu Lana? Oke kita sebetulnya kalau dari perkembangan dari dukungannya pemerintah kita sudah banyak melakukan kemudahan ya bagi pengembang yang akan membangun perumahan rakyat ini. Jadi sudah ada instruksi presiden untuk kemudahan penyederhanaan perizinan. Kemudian juga sudah keluar paket ekonomi 13 untuk kemudahan perizinan. Kemudian juga sudah ada PP juga nomor 64 untuk pembangunan perumahan bagi MBR. Kemudian juga ada surat edarannya Kemdagri. Nah di sisi pemerintah untuk mendorong demand ini kita selain yang FLPP kita juga ada KPR subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka. Oke ini menarik ya Bu kita patut apresiasi kepada Pak Jokowi presiden kita kurang baik apa sudah menyediakan sejuta rumah begitu ya nantinya juga akan diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu begitu ya. Nah kalau kita melihat awalnya ini kan dulu namanya program KPR Sejahtera ya Bu ya atau seperti apa? Nah sekarang namanya bagaimana Ibu? Namanya tetap aja sih KPR Sejahtera. Tetap KPR Sejahtera ya yang didukung fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan begitu ya. Oke nah ini targetnya pasti kan sudah jelas MBR ya Bu. Yang saya ingin tanya kita ambil satu contoh nih Bu yang baru saja di resmi ke Pak Jokowi kan ada tiga daerah Depok, Cikarang, Tangsel ya Bu? Tangsel. Nah di Cikarang kita ambil contoh analisanya sudah adakah dari kementerian PUPR menganalisa berapa mereka yang totalnya berpenghasilan redah ke bawah ada berapa jumlahnya. Nah selanjutnya dengan total yang akan dibangun ini 8 ribu, apakah total tersebut mencukupi dengan jumlah yang dibangun? Atau singkat kata adakah sudah dilakukan pemetaan dari PUPR terkait dengan penduduk yang ada di sana yang berhak untuk mendapatkan rumah sejuta ini? Kita kan pakai kriteria masyarakat berpenghasilan denah itu yang punya keterbatasan daya beli ya dan itu kita bikin satu kajian kita ambil angka kira-kira 70% ke bawah yang penghasilannya 4 juta. Sudah ditemukankah berapa totalnya Ibu yang penghasilannya 4 juta ke bawah di daerah Cikarang, Tangsel? Oh itu masing-masing dari masing-masing daerah sudah ada kita punya data potensi yang dibangun oleh pengembang tapi memang kekurangan kami ini adalah data yang MBR per daerah. Nah itu satu PR besar. Jadi belum ditemukan berapa jumlah data MBR sebetulnya? Sebetulnya persisnya berapa itu? Jadi angka 8 ribu ini akan dibangun berdasarkan apa Ibu? Itu dari kajiannya pengembangnya sendiri. Dari potensi pekerja yang ada di Cikarang. Apa sih Ibu kendalanya sehingga data MBR itu begitu sulit didapat? Nah itu kan memang tugas dari pemerintah daerah ya. Harus punya data MBR yang sekarang ada itu data masyarakat yang miskin. Nah data MBR sendiri kan nanti harus dilihat dari penghasilannya, dari standar biaya hidup layak di daerah itu, dari upah minimal dan itu pun kami sedang mengkaji lagi angka-angkanya. Kalau yang sekarang kita pakai terus terang yang tadi 4 juta itu, itu berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Untuk semua provinsi 4 juta. Padahal kalau kita contoh ya, Jakarta. Jakarta standar biaya hidup dengan upah minimal tentunya akan jauh lebih tinggi daripada misalnya kota Banyuwangi atau di Trenggalek gitu. Jadi sebenarnya kita mengharapkan pemerintah daerah juga dapat turut saya ya. Jadi belum jelas targetnya siapa gimana nih Bu? Nah ini yang kita mau lebih perjelas targetnya. Nah jadi sekarang ini kita membuat satu kajian yang nanti ada satu formula yang berdasarkan standar biaya hidup layak di tiap daerah. Kemudian berdasarkan upah minimal per daerah. Nah sekarang ini kita sudah keluar dengan satu formula yang membagi dalam zona-zona, ada 9 zona. Itu sesuai dengan zona-zona penetapan untuk harga rumah. Kita memang belum melalui tahap, kita harus diskusikan dengan pemangku kepentingan dan sebagainya gitu. Di Cikarang contohnya sudah jadi sekitar berapa unit Ibu? Sekitar 4 ribuan. Oke, 4 ribu unit ini kalau sudah selesai tentu sudah buka dong penjualan. Oh dia sudah buka dan itu kemarin kan sudah dengan 4 ribu itu sudah laku semua dan dia masih ada waiting list. Oke, kalau ternyata misalnya nih Ibu, ternyata MBR di daerah Cikarang atau Tangsel misalnya rata-rata kita ambil 8 ribu ya Ibu ya, ternyata ada 15 ribu. Ini gimana Ibu? Oh itu tetap kurang. Saya rasa sih kalau dari pengembang nanti Pak Edi bisa cerita, jadi mereka juga sudah mengantisipasi itu. Oke, berarti sejauh ini memang menjadi kendala adalah terkait dengan data yang didapat dari pemerintah Pemprov sendiri yang mungkin juga datanya juga mereka belum dapat. Berapa total MBR-nya? Nah itu dia. Kita punya data yang digunakan untuk yang program swadaya BSPS. Nah itu juga kita pilih-pilih lagi mana yang berada di atas yang bantuan yang mereka berikan. Itu dia. Oke, baik. Saya ke Pak Edi, Pak Edi nih. Kalau Anda lihat terkait dengan program ini, ini progresnya semakin tahun juga semakin meningkat, semakin baik bisa dikatakan seperti itu. Nah Anda melihatnya seperti apa? Nah apalagi sekarang juga bisa dikatakan mungkin salah satu kendalanya yang kita lihat, dengarkan tadi dari bulan adalah memang peran dari Pemprov sendiri terkait dengan data-data yang diberikan ini juga belum tentu valid seperti itu. Anda melihatnya seperti apa Pak Edi? Ya, kalau kita melihat konsumen yang ada, sebenarnya sangat banyak sekali lah. Gak perlu ditakutkan dan gak perlu diragukan. Walaupun data konkretnya MBR itu ada berapa di masing-masing daerah, itu tidak jadi masalah lah bagi kita kan. Tapi kan mungkin yang diharapkan dari pemerintah adalah supaya ini sesuai dengan target dan yang memang diharapkan, yaitu adalah bagi masyarakat yang memang memiliki penghasilan di bawah 4 juta. Mereka akan terverifikasi sendiri pada saat mereka mengajukan minat. Jadi pada waktu mereka mengajukan minat itu sudah ada. Kalau dia pegawai negeri, TNI, Polri, ataupun peserta BPJS, itu mereka ada gaji. Mereka akan tulis gaji sekian, mereka gak akan bohong itu. Yang perlu adalah masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Nah kita tidak tahu berapa benar penghasilannya setiap bulan atau rata-rata setiap bulan. Nah dari jumlah ini sebenarnya kita gak perlu lagu. Karena menurut saya itu bukan jadi hambatan lah bagi kami untuk membangun. Justru hambatannya di tempat lain. Oke. Apa Anda melihat hambatannya apa? Hambatan pertama adalah masalah perizinan. Ini masalah-masalah klasik. Kemudian masalah pertanahan. Jadi tanah ini sangat sulit sekali sekarang mencari tanah yang murah, yang bisa dibangun untuk rumah murah bagi masyarakat yang masih rendah. Karena lahannya sudah sangat sedikit, harganya sangat mahal. Kalaupun ada, lokasinya sangat jauh dan infrastruktur di sana belum masuk. Baik itu jalan, saluran, ataupun juga listrik, apalagi kalau PDAM. Oke. Tadi berbicara mengenai harga yang sudah Anda sebutkan tadi ya, kita lihat disini ada harganya 112 juta ya Bu, ada yang sampai 141 juta begitu ya. Saya lihat disini dengan cicilan angsuran kreditnya bisa 750 ribu per bulannya sampai 900 ribu ya. Bisa lah untuk mereka yang mencicil ya. Dan DP-nya 1,2 juta sekitar itu ya, kalau dari 112 juta. Nah ini kalau misalnya mereka ini yang bekerja di pabrik, tiba-tiba pabriknya tutup, ini kan mereka mencicil selama 20 tahun. Apakah sudah dijamin pabrik itu akan jalan 20 tahun Ibu? Ya itu sudah ada satu asuransi yang diperhitungkan sebagai asuransi resiko masuk di dalam perhitungannya KPR itu. Jadi selama kurun waktu tertentu mereka tetap dijamin, sehingga nanti kalau dapat pekerjaan baru nanti bisa melanjutkan. Oke nanti kita lanjutkan menarik sekali terkait dengan cicilan yang selama 20 tahun ini akan seperti apa jika tiba-tiba penghasilan mereka berkurang atau tiba-tiba pabrik-pabrik tutup. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana kami kembali sesaat lagi.